Intro Direktur Operasi 3 PT Hutama Karya Infrastruktur atau HKI Aditya Novenra Jaya menyampaikan bahwa kini HKI tengah mengerjakan proyek pembangunan Simpang Susun atau Junction Palembang sepanjang 8,3 km yang akan menghubungkan dua tol di Sumatera Selatan yaitu Jalan Tol Kayu Agung Palembang Betung dan Palembang Indralaya Prabu Muli Kedua tol tersebut merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera Jalan Tol Kayu Agung Palembang Betung atau kapal betung membentang sepanjang 111,6 km sementara Palembang Indralaya Prabu Muli sepanjang sekitar 86,5 km Pembangunan Junction Palembang ini dimaksudkan untuk mempermudah akses perjalanan masyarakat dari arah Lampung menuju Prabu Muli dan sebaliknya serta Prabu Muli menuju Betung dan sebaliknya tanpa harus melalui eksip tol dan jalan nasional terlebih dahulu dengan hadirnya Junction ini akan mempersingkat jarak dan waktu tempuh perjalanan Junction Palembang disebutkan akan memiliki 8 rem di mana 5 rem ditargetkan rampung di akhir tahun 2024 sedangkan 3 rem lainnya akan diselesaikan pada tahun 2025 Junction ini direncanakan memiliki lebar lajur sepanjang 4 meter dengan konstruksi elevated struktur dan memiliki kecepatan rencana 40-60 km per jam Ada pun pembangunan Junction Palembang hingga pertengahan 2024 terhitung cukup progresif di mana tahap satunya kini telah mencapai progres 66,80% Agar pembangunan tidak mengganggu operasional tol aktif di sekitarnya HKI melaksanakan erection PCI Gearder dengan menggunakan launcher Penyesuaian proses erection Gearder dilakukan dengan melakukan rekayasa dan manajemen trafik lalu lintas yang aman melalui koordinasi penuh dengan operator tol dan stakeholder terkait yang berkaitan dengan manajemen lalu lintas Hadirnya Junction Palembang ini selain akan mempermudah konektivitas juga diharapkan untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan Terima kasih sudah menonton video ini Jika kalian suka videonya, jangan lupa tekan tombol like dan nanti ke video-video top konstruksi berikutnya agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar dunia konstruksi Indonesia Salam Konstruksi Terima kasih sudah menonton video ini